Hubun Nabi'ana al-insani muftaratun Sesungguhnya cahaya dari Tuhan itu apabila masuk ke dalam hati seseorang Maka luaslah hati seseorang itu dan lapanglah hati seseorang itu Sahabat Rasulullah bertanya Adakah yang demikian itu wahai Rasulullah tandanya Bagaimana tandanya orang yang berhati lapang itu Apa alamatnya orang-orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah itu ada alamatnya wahai Rasulullah Jawab Nabi ada Ada tandanya orang-orang yang berhati lapang itu Ada tandanya orang-orang yang berhati diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama tandanya kata Rasulullah Pertama tandanya orang yang hatinya itu bercahaya Atta jabi anil burur yaitu merenggang dari negeri tipu daya'i Yang kedua kembali kepada negeri akhirat yang kekal Yang ketiga bersiap untuk kematian sebelum datangnya itu kematian Nah tiga ini tandanya orang yang berhati diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Rasulullah menyebut Atta jabi anil burur Renggang daripada negeri tipu daya'i Dunia itu hanya dijadikannya sebagai bekal untuk hari kembali Itu yang dimaksud dengan regang Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia Itu orang-orang yang merapat dengan dunia Pikirannya dikatakan 90% pikiran dunia Waktunya 90%, 60%, 70% untuk mengurusi dunia Ini bukan renggang dari dunia merapat dengan dunia Nah kalau orang yang renggang dengan dunia itu Dunia itu adalah bukan yang utama baginya Atta jabi anil burur merenggang daripada negeri yang tipu daya'i Kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya'i Dunia disebut dengan negeri tipu daya'i Para ulama mengatakan antara lain Dunia ini disebut tipu daya'i Bagaimanapun baiknya dunia ini kepada kita Bagaimanapun sayangnya dunia kepada kita Ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita Ini contoh tipu daya dunia Kita dirangkulnya Kita didekatinya Kita diberinya Kita disayangnya Tapi ujungnya dia akan meninggalkan kita Akhirnya kita jadi sedih Akhirnya kita jadi menderita Nah itulah contoh bahwa dunia ini tipu daya'i Para musibin rahimah kumullah Pengertian merenggang daripada dunia itu Bukan berarti kita menghilangkan pemikiran Atau waktu untuk dunia sama sekali Agama kita tidak melarang kita berurusan dunia Agama bahkan mengatur bagaimana orang berusaha Agama mengatur bagaimana orang bertani, peternak, berdagang dan sebagainya Itu menunjukkan bahwa agama tidak melarang kita untuk mengurus dunia Namun jangan sampai dalam hal mengurus dunia itu Kita disebut orang yang rapat dengan dunia Orang yang akrab dengan dunia Karena rapatnya kita dengan dunia Akrabnya kita dengan dunia Sehingga menyita banyak perhatian kita Menyita banyak waktu kita Itu menunjukkan hati kita sempit Hati kita tidak ada cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Para musibin rahimah kumullah Silahkan kita berusaha dunia Apapun usaha kita Tapi para ulama mengingatkan jangan lupa tiga hal Kalau tiga perkara ini kita langgar Itu menunjukkan bahwa kita sudah termasuk orang yang terjerumus ke dalam jurang dunia Tapi kalau tiga perkara ini masih bisa kita pelihara Kita masih bisa selamat daripada yang dijelah Yang pertama mereka ulama mengatakan Kepada orang-orang yang berurusan dengan dunia Seperti berusaha dan sebagainya Yang pertama Niat yang baik Nak berdagang silahkan Nak bertani silahkan Bakabun Beternak Jadi pegawai Jadi buruh Jadi apa Silahkan Tapi pertama Niatnya bagus Niat bagus Rasulullah SAW bersabda Man talabah dunia Halalan Isti'afafan Anil mas'alah Wasahyan Ala ahlihi Watahattufan Ala jarihi Bahasahu Allah Yawm al-qiyamah Wawajuhu Al-qamari Laylatal badar Nah ini Rasulullah Menerangkan bagaimana Orang yang mencari dunia Dengan niat Barang siapa yang mencari dunia Berdagang Makabun Halalan Halal Jangan halal Niatnya mencari dunia yang halal itu adalah Isti'afafan anil mas'alah Karena menghindari daripada mengemis Mengusahakan untuk keluarganya Dan membantu tetangga-tetangga yang memerlukannya Nah kalau kita berusaha dengan niat seperti itu Bahasahu Allah Yawm al-qiyamah Wawajuhu Kal kamar Laylatal badar Allah bangkit nanti di hari kiamat Wajahnya seperti bulan purnama Berdagangnya kan jadi masalah Niat kita Kita mulai turun rumah Enak usaha itu Apa garang tujuan kita Dan barang siapa yang mencari dunia Yang halal Tapi tujuannya Niatnya Untuk memperbanyak harta Untuk bermegah-megah Untuk berarai Nanti dia di hari kiamat bertemu Allah Allah marah kepadanya Ini contoh orang yang mencari dunia Tapi niatnya Tidak ada baik Padahal dagangannya sama Yang dijualnya sama Cuma Nanti saya kongni niatnya bagus Berusaha dengan niat Supaya kawa umrah Bagus dengan niat Berusaha Sudah dapat keuntungan Saling membantu tetangga Membantu ini Sebagainya Nah itu niat Yang kedua Bagi orang-orang yang berurusan dengan dunia Yang mesti dijaga adalah Wifakus syari'at Mensesuai syari'at Berdagang Serta diatur oleh agama Bagaimana cara berdagang yang sah Bagaimana cara berdagang yang tidak sah Bagaimana cara berusaha yang diribahi Allah Bagaimana cara usaha yang dimurkahi Allah Untuk menyiwakan apa Silahkan menjadi tohang siwa Tapi Sesuai dengan syari'at Artinya Kalau niatnya bagus Tapi usahanya Karena sesuai dengan syari'at Maka niat yang bagus itu Kadang akan bermanfaat Orang gawian yang haram Gawian menipu orang Tujuan nakbasadakah Menambah hidup sabanham Menambah hidup sabukan dapat pahal Wifakus syari'at Yang ketiga Supaya orang-orang yang mencari dunia Tadi tidak termasuk Dekat dengan dunia Latulhi'an zikrillah Tidak melalaikan dia Daripada zikrillah Waktu sembahyang Kadatah ganggu Waktu membaca Quran Kadatah ganggu Waktu menuntut ilmu Kadatah ganggu Waktu membaca wirid Kadatah ganggu Karena dagangannya Karena pekerjaannya Semua teratur Berdagang ya berdagang Karena zikr ada lagi Jam-jam tertentu Nah sehingga dagangannya itu Kadang mengganggu Dengan zikrullah Dengan sembahyang Dan semisahnya Nah bila mana kita Bisa berusaha Dengan tiga perkara tadi Niatnya bagus Usahanya sesuai syariah Dan kita tidak melalaikan Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita termasuk Sudah dalam gulungan Orang-orang yang renggang Daripada dunia Yang menunjukkan bahwa Dada kita Hati kita lapang Hati kita diberi cahaya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton